assalamualaikum bunda jumpa lagi julita channel nah tadi saya baru habis balik dari pasar ya bunda ya bahwa duit 100.000 hanya dapat beli nangka sama undang ya bunya ini nangkanya tadi saya beli satu setengah kilo dengan harga Rp23.000 nah udangnya saya beli seprapat dengan harga Rp25.000 ya bun nah disini juga ada gelapanya saya beli tadi satu setengah nih harganya satu setengah Rp15.000 nah disini juga ada cabai merah keriting sama cabai rawit ya Bunda ya cabai rawit merah ini tadi campur Rp5.000 ya Bunda ya semua nah disini ada bawang merahnya juga Rp5.000 saya beli tadi Rp5.000 karena bawang masih ada bawang yang sisa kemarin ya Bunda ya Nah jadi ini buat nambahnya ada doang yang saya beli Rp5.000 tadi nah disini juga ada miyak sayur ya Bunda ya nih miyak sayurnya saya beli dari seprapatnya Rp8.000 nah disini ada bumbu-bumbu intan ya Bunda yang untuk masak ntar nangka rendang ya Bunda ya nih saya beli bumbu udah jadi aja nih bumbu intang yang ini yang udah bumbu dihalusin nah ini ini semua bumbu-bumbu ini saya tadi beli Rp10.000 semua ya Bunda ya karena lagi kebetulan serapnya lagi habis dari sini juga ada daun-daunnya nih sama jahe sama kunyitnya ini tadi saya beli Rp3.000 ya Bunda ya jadi duit Rp100.000 sekarang itu cuman dapat masak sehari aja itu pun tergantung keluarga ya Bunda ya kalau saya akan enam enam orang terus makanya beli nangkanya agak banyak tapi kalau keluarganya kecil ya bisalah Rp100.000 untuk dua hari ya Bunda ya Nah sekarang ini kita mau bersihin undangnya dulu ya Bunda ya tanpa kita ingin semua bumbu-bumbunya Oke Bunda ini Bunda semuanya tadi yang kita beli di pasar tadi semuanya udah saya bersihin nangkanya udangnya dan santannya udah jadi ya Bunda ya nih udah saya peras santannya ini santan kental nya saya asingin ya Bunda ya ini masukinnya ntar terakhir Nah kita masukin dulu ntar itunya santan yang sedangnya dulu ya Bunda ya untuk masak nangkanya terus bumbu-bumbu buat ininya gulainya gulai itu rendang nangkanya nah ini bumbunya ada cabai merah keriting yang kita beli tadi ya Bunda ya 5000 ya Nikit saya masukin semua sama cabai rawitnya terus biar pedas ya kalau cabai ini ngasihnya sesuai selera Bunda masing-masing kalau bikin ntar ya Bunda ya Nah kalau saya memakai segini ini sedang ya Bunda ya Nah ini saya pakai bawang putihnya dua ya Bund terus ini bawang merahnya saya pakai sekitar 9 biji ukuran agak besar nah disini juga ada jahenya segede ruas jari nah disini ini juga ada lausnya segede dua eh ruas satu ruas jari juga nah disini juga ada kunitnya ya Bunda nah pakai serainya juga ini serainya udah saya getrek nah disini bumbu buat kita sangrainya ini ya Bunda ya ini saya pakai kelapa sangrainya tadi kelapanya saya ambil sekitar dua genggam ya Bunda ya di buat di sangrai sama bumbu ini Bunda nih disini juga ada Hai kemirinya dua terus disini juga ada ininya juga nih apa ini kepulaganya saya pakai dua juga disini bunga lawangnya juga saya pakai nah disini juga ada satu sendok teh ya Bunda ya Nah sekarang ini bumbu ini semuanya saya sangrai ama kelapa ya Bunda nah disini juga ada daunnya daun salamnya dua lembar di dan juga ada daun kunitnya saya makanya ini aja saya potong potong satu saya potong ya Bunda ya Nah makanya satu potong aja setengah potong nah disini juga ada daun jeruknya tiga lembar ya Bunda ya Hai Nah sekarang kita lanjut sangrai kelapa sama bumbu ini tadi dan juga ada di sini ada ntar saya pakai jintangnya juga ya Bunda ya ini pakai jintangnya saya makanya setengah sendok teh ya Bunda ya dan juga pakai palanya juga dikit ya Bunda ya Nah disini juga saya pakai bumbu padang asli ya Bunda ya nih nih ada di tukang bumbu ya Bunda ya kalau Bunda mau pakai ginian nah ini ada tukang bumbu tapi kalau nggak mau pakai ya cukup pakai penyedaknya aja ya Bunda ya Nah sekarang kita lanjut sangrai kelapanya semua ini kelapanya tadi ya Bunda kita sangrai terus kita masukin bumi itunya tadi bahan-bahan ini ya tadi bunga lawangnya sama aku laganya semua ya Bunda ini bahan-bahan ini masukin semua nah kita aduk kayak gini ya bun apinya api kecil aja ya Bunda ya supaya tidak cepat hitam dianya kalau hitam ya apinya gede pahit ya Bunda ya ini kalau udah kuning dia ntar udah kering baru kita blender ya Bunda ya di biar di blender aja biar cepat seperti ini udah baru kita matiin api kompornya ya terus kita biarkan biarkan sebentar biar ada merupakan blender ya Bunda nah kita matiin api kompornya lagi ini kelapa sangrainya tadi ya Bunda ya sudah di blender tadi blendernya saya pakai miyak sayur dikit ya Bunda ya supaya lancar ya Bunda ya nih modelnya udah cakep ya pun sekarang kita lanjut blender cabainya nah siapnya udah masuk ini bawang putihnya bawang merahnya semua nah kita masukin juga ini kita potong dulu ya Bunda ya halusnya tadi salingnya agak keras nah jahe-nya nah jahe-nya nah jahe-nya nah jahe-nya nah jahe-nya ya Bunda nah kita kasih santan sedang tadi Bunda buat blendernya ya ini miyaknya kita tumis dulu ya Bunda ya tumis cabai yang kita blender tadi kita tumis pakai miyak sebentar kita kalau udah wangi cabainya baru kita masukin santannya ya Bunda ya ini kita tungguin miyaknya panas kita baru kita masukin cabai yang udah di blender tadi kita tumis sebentar ya Bunda nah kita masukin cabainya Bismillahirrahmanirrahim ini kita masukin daun-daunnya tadi ya Bunda ya ini masukin serainya dulu nah kita masukin daun kunyitnya daun salam daun jeruk kita masukin semua nah jangan lupa juga dikasih garamnya ya Bunda ya kita masukin garamnya disini saya masukin 3,5 sendok kecil ini ya Bunda ya disesuaikan dengan selera Bunda masing-masing aja nah kita tungguin sampai ini cabainya ini wangi ya Bunda ya sampai agak matang terus baru kita masukin sebentar udangnya tadi ya Bunda ya kita masukin udangnya Bunda ya ini wangi dan juga udah agak kering cabainya airnya agak santannya tadi saya akan blendernya tadi agak santan ya Bunda ya nah jadi ya udah agak kering baru saya masukin udangnya tadi nah kita aduk kayak gini ya Bund ini seperti ini aja dibiari matang ya Bunda dikasih penyedapnya nih Udi seperti ini aja udah enak banget nih ya Bunda ya ini udangnya nah sekarang kita masukin santannya ya Bunda ya kita masukin santan sedangnya dulu bismillahirrahmanirrahim kalau santannya ini udah ini daun lembung baru kita masukin nangkanya ya Bunda ya nangkanya saya disini enggak saya rebus ya Bunda ya soalnya kalau masak rendang nangka ini kan dia lama itu dimasaknya sampai kuahnya itu benar-benar udah habis ya Bunda ya jadi takutnya kalau dimasak dulu nangkanya itu terlama-lama dimasak juga di rendang juga kita takutnya hancur ya Bunda ya nah makanya saya enggak rebus dulu tapi kalau digulai biasa aja itu enggak apa-apa kalau bunda ingin rebusnya dulu supaya cepat matang ya Bunda jadi kuahnya ini udah menggulung terus saya masukin ininya nangkanya ya Bunda ya maaf ya Bunda enggak saya lihatin tadi masukinnya tapi intinya disini kuahnya kalau udah matang menggulung dia baru masukin nangkanya ya Bunda ya nah disini baru kita masukin ntar kalau udah kuahnya ini menyusut udah agak kering kuah santan sedangnya ini ntar baru kita masukin santan kentalnya ya Bunda ya dan baru kita masukin bumbu yang bisa meraih tadi ya Bunda ada jintannya ada palanya tuh kita masukin semua habis itu baru kita aduk sekali-sekali ya Bunda ya kita tungguin sampai ntar kuahnya ini udah kering banget ya Bunda ya udah kayak rendang kuahnya udah surut kayak gini baru kita masukin santan kentalnya Bunda terus langsung kita masukin kita kecah sebentar lalu kita masukin kelapa sangrai tadi ya Bunda masukin sekalian lalu kita aduk dulu lalu kita masukin palanya tadi ya Bunda ya kita palanya makai sedikit aja ini sendoknya bekas bumbu tadi ya Bunda ini sekitar sekalian gini ya Bunda ya terus kita masukin jintangnya nih jintangnya masukin segini kalian kita masukin bumbu khas padang tadi ya Bunda ya eh ini udah selesai selesai yang kemarin ya Bunda jadi agak keras dia ini masukin segini aja ya Bunda dikira-kira aja ya kalau ini ya Bunda ya ini terus kita kalau ada ini kita masukin juga lada dikit ya Bunda ya saya sini memakai lada bubuk ya Bunda oke lada bubuk aja nah badannya kasih kira-kira aja ya Bunda ya setengah sendok teh kecil aja ya Bunda ini segini aja sesuaiin aja dengan seleranya masing-masing ya Bunda nah baru kita kasih ntar penyedapnya saya masukin penyedapnya ya Bunda ini saya makin segini kalau Bunda sesuaiin dengan selera Bunda masing-masing ya nangka rendang ya nangka muda ya Bunda ya nangka muda rendang ini tadi udah saya cobain ternyata itunya bumbu sebaguna yang padangnya tadi agak kurang ya Bunda ya jadi saya tambahin kalau garamnya pas semua bumbu-bumbunya pas semua dan pedasnya juga pedas banget ya Bunda ya tapi kalau ini bagi saya sedang pedasnya cuman ada rasanya agak kerasa pedasnya karena dikasih tadi itu lada yang bubuk tadi ya Bunda ya nah ini sekarang kita bangkit lagi Bunda karena kuahnya udah kental banget ini ya Bund ini rendang nangkanya udah matang ya Bunda ya ini kuahnya udah kering udah kental aja tinggal lagi ya Bunda ya ini sudah dikit ini nah sekarang kita biarin sedikit lagi ya Bunda ya kita kecilin napinya tapi jangan sampai mati ya Bunda ya dikit nah ini rendang nangkanya udah jadi ya Bunda ya ini udah cakep banget terus kuahnya udah kental banget ya benar-benar kental ya Bunda ya ini nih udah mantap banget jadi tadi sebelum kuahnya terlalu kering kayak gini kita cobain dulu tadi ya Bunda ya terus garamnya kurang atau kebanyakan ntar kalau kurang bisa kita tambah lagi salam benar-benar udah mantap banget rasanya terus pedasnya udah kerasa juga karena saya tambah cabai bubuk eh lada bubuk tadi ya Bunda ya nah sekarang kita tungguin sampai kering lagi dikit lagi kita biarin ntar baru kita habisnya kita panggil ya Bunda selesai juga rendang nangka kita ya Bunda ya ini rendang nangka campur tadi sama udang ya Bunda ya ini tadi saya ke pasar bawa duit cuma 100 ribu nah itu menurut Bunda kemahalan atau kemurahan silahkan komen di kolom komentar ya Bunda ya nah silahkan coba juga resep rendang nangka ini ya Bunda ya ini benar-benar mantap banget enak banget ya Bunda ya nah kalau ada saya salah kata atau salah penyampaiannya tolong di maafin ya Bunda ya jangan lupa juga ya Bunda ya subscribe-nya like share sebanyak mungkin terus dan jangan lupa tekan loncengnya ya Bunda ya supaya Bunda tidak ketinggalan video saya berikutnya Assalamualaikum Assalamualaikum